Selamat pagi Pembeza, ujian sistem keamanan data perbankan nasional mengalami titik nadir. Ketika layanan Bank Syariah Indonesia, BSI, mengalami masalah atau error selama 4 hari sejak Senin sampai Kamis pekan lalu. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi baik online maupun offline. Nasabah yang akan bertransaksi harus gigit jari. Meski layanan BSI saat ini sudah kembali pulih pada Kamis pekan lalu, nasabah masih dihantui perasaan galau akan ancaman yang diduga dari kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0. Mereka mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan Bank Plat Merah itu, BSI, sehingga membuat gangguan pada sistem perbankan BSI. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini Senin 15 Mei 2023 dengan tema Stop Serangan Cyber bersama saya, Leonard Samosir. Para pemirsa Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui telepon nomor 021-583-99100. Dan BSI, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehari. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat bang? Sangat sehat. Sangat sehat ya. Termasuk sistem perbankan yang abang pakai itu sehat juga? Mestinya sehat. Sehat juga. Tidak ada hack, tidak ada ransomware, atau tidak ada malfunction, tidak ada ya? Ya kalau sistem perbankan yang dihack itu betapa ruginya Republik ini. Itu dia. Inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Senin 15 Mei 2023. Stop Serangan Cyber. Stop Serangan Cyber. Ujian Sistem Keamanan Data Perbankan Nasional mengalami titik nadir ketika layanan Bank Syariah Indonesia mengalami masalah atau error selama tiga hari sejak Senin sampai Rabu pekan lalu. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi baik online atau offline. Seluruh kantor cabang, anjungan tunai mandiri, hingga BSI Mobile, samimawon, macet, nasabah yang akan bertransaksi harus gigit jari. Meski layanan BSI kembali pulih pada Kamis 11 Mei lalu, nasabah masih dihantui perasaan galau, akan ancaman yang diduga dari kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 yang mengaku telah melakukan serangan ke sistem layanan Bank Plat Merah itu, sehingga membuat gangguan pada sistem perbankan BSI. Hal itu seperti diungkap akun Twitter Fusion Intelligence Center at Dark Tracer atau Dark Tracer Underscore Int. Dalam gambar yang diunggah Dark Tracer, hacker Lockbit 3.0 itu mengaku telah mencuri data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data yang diambil dalam sistem BSI. Pihak BSI diminta menghubungi kelompok peretas dalam waktu 72 jam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data yang dicuri setidaknya 5 jenis, yakni 9 basis data yang terdiri dari data 15 juta nasabah dan karyawan. Data itu meliputi nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi. Jika BSI tidak menghubungi kelompok peretas sesuai tengkat waktu yang ditetapkan hari ini atau besok, maka seluruh data tersebut akan dibocorkan. BSI belum bisa menjelaskan penyebab gangguan apakah diretas oleh hacker Lockbit 3.0 atau karena masalah teknis lain. Yang jelas, kata Direktur Utama PT BSI TBK, Heri Gunadi, sistem keamanan data BSI akan diperkuat. Terlepas penyebab gangguan pada sistem layanan BSI, layanan nasabah yang terkendala selama 3 hari bukan perkara main-main. Seluruh pemangku kepentingan terkait keamanan siber di tanah air harus turun tangan menanganinya. Nasabah jangan diombang-ambingkan informasi yang belum tentu valid kebenarannya di media sosial. Pasalnya, informasi liar itu akan menyebabkan kepanikan nasabah yang ujungnya akan merugikan bank tersebut khususnya, umumnya perbankan nasional. Nasabah memerlukan jaminan kelancaran dalam bertransaksi dan jaminan keamanan data nasabah. Terlebih, kehadiran BSI dianggap sebagai tonggak sejarah baru bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy, sektor ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, sungguh mengagumkan. PT Bank Syariah Indonesia TBK, lahir pada 1 Februari 2021, BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah TBK, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut diharapkan bisa menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, modern, inklusif, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Jika benar terjadi peretasan data nasabah BSI dan kemudian diumbar oleh kelompok peretas, maka hal ini petaka bagi perbankan nasional. Sayangnya, Indonesia seperti terbiasa atau menganggap angin lalu perkara kebocoran data pribadi warga, setidaknya ada 10 kasus kebocoran data dengan jumlah yang fantastis pada 2022. Mayoritas data yang bocor diduga berasal dari aplikasi milik pemerintah atau institusi negara. Presiden Jokowi Dodo sempat membentuk tim khusus untuk menyelidiki sekaligus membendung sepak terjam Bjorka, Sang Pertas. Tim Sus terdiri atas Badan Siber dan Sandi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Namun, Bjorka tak kunjung ditangkap. Yang ditangkap malah seorang penjual es di Madiun. Akhirnya, Tim Sus tak jelas juntrungan kerjanya. Kehadiran Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi masih sebatas macan kertas. Gelombang peretasan data warga tak terbendung. Terkait krisis layanan di BSI harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah, baik di tingkat regional maupun global, tentu hanya mimpi di siang bolong. Jika pemerintah gagal membenahi sistem keamanan data BSI, dan perbankan nasional. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pak Bersana masih bersama kami di Editorial Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Godens kita mau coba bertanya dulu saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional lewat saluran telepon Rizal E. Halim. Pak Rizal, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Pak Rizal, apa yang terjadi di BSI pekan lalu ini mengejutkan, tapi juga kita bersyukur sudah ditangani segera. Kalau Anda lihat, ini apakah memang menjadi kejadian terakhir kalau kita lokalisir di layanan perbankan nasional, bahwa ada sebuah bank masih bisa di-hack dan di-dikunci selama sekian hari, atau jangan-jangan kita harus memeriksa juga layanan perbankan yang lain? Bagaimana, Pak Rizal? Jadi, Mas Leo, jadi ini seiring berkembangnya digitalisasi, maka keamanan saya baru itu meningkat kuat di mana-mana. Dan saya pikir ini tidak mengejutkan buat saya, karena kita punya pengalaman tadi disebutkan tahun 2022. 2022 kita banyak sekali pencurian data pribadi, kita sempat dibuat keteteran dengan Biorka waktu itu, tahun lalu. Tidak cuma data-data pemerintah, data-data yang sifatnya di ruang-ruang komersial, data-data pribadi, bahkan Polri ya, sempat kebocoran, bahkan data BIN ya, dokumen presiden dengan BIN itu sempat ditemukan di dunia maya ya, di DAKWED ya. Nah, beberapa tahun yang lalu juga banyak sekali sebenarnya pencurian data ya, di platform-platform e-commerce dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, jadi kasus logbit ya, menyerang BSI ini menjadi peringatan keras ya buat kita, buat Indonesia untuk segera melakukan, Pak, revitalisasi seluruh keamanan sistem di... Ini kan kita sudah pernah tahu ya, tadi Anda sudah sebut lagi, Biorka itu tidak pernah tertangkap, Pak. Lalu kalau kita lihat kasus BSI ini, benar ada yang mengklaim bahwa dia yang menghack, dia sebut namanya logbit 3.0. Tapi kan kita ragu sekali bahwa ini benar-benar kemudian bisa ditangkap, lalu benar-benar bisa dihentikan tindakannya, dan ini memastikan keamanan dari layanan perbankan yang lain juga aman. Bagaimana memastikan bahwa kita tidak jadi kehilangan keyakinan, Pak, akan keamanan atau keandalan sistem perbankan nasional kita, Pak Rizal? Ya, keamanan security sistemnya harus diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi kita harus tahu bahwa perbankan ini termasuk industri yang memiliki sistem yang sebenarnya sangat rigid ya. Tetapi pas di jebolnya data BSI, kita bertanya-tanya ini apa, ada masalah berarti dengan sistem perbankan. Perbankan juga harus bisa mengevaluasi ya. Bayangkan industri yang memiliki sistem yang rigid itu masih bisa dihack. Tapi nyangankan itu, Polri aja bisa kan gitu ya. Jadi menurut saya sih tidak ada jalan lain, kalau melacak pelaku saya pikir itu pekerjaan yang jangka panjang ya. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mitigasi resiko lebih dalam. Dan mitigasi resiko lebih dalam tentunya kita perlu memperkuat sistem keamanan pada data yang dimiliki oleh tidak hanya pemerintah, tapi juga di bidang di private sector. Nah, kita lihat sebenarnya badan cyber dan sandi negara itu juga bisa kita manfaatkan ya. Untuk memperkuat piranti-piranti kita sebut sebagai protective belt ya. Jadi ada jaring-jaring pengaman ya. Oke, Pak Rizal di hacking sistem BSI ini ada ancaman bahwa kalau tidak dibayar begitu ya, BSI tidak membayar kepada hacker, maka hari ini atau besok tingkatnya seluruh data yang diklaim ada 15 juta nasabah dan karyawan akan dibocorkan. Kalau menurut Anda benar apa tidak, satu. Yang kedua, kalau itu benar apakah BSI boleh membayar hacker ini, Pak? Wow, kalau Pak menurut saya sih ada benarnya bisa juga ya. Sama dengan ketika kita pada data KTP itu dimunculkan ya, data-data COVID ya, data identitas itu dimunculkan sebagian benar, sebagian data lama ya. Kalau itu benar berarti BSI boleh bayar tidak, Pak? Untuk mengamankan data nasabah, Pak? Saya pikir tidak seperti itu juga kali ya. Jadi saya pikir yang perlu dilakukan BSI adalah melakukan mitigasi resiko lebih dalam, kemudian... Ya, kalau tidak dibayar, kalau datanya bocor kan malah lebih bahaya lagi, Pak? Ya, kan ada waktu untuk memberesin, Pak, data-data tersebut sehingga misalnya ya, data, data, Pak, enkripsi PIN dan password itu bisa di-recovery. Baik, jadi perbaikan ya, mitigasi resiko lebih dalam. Perbaikan ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat pagi, Pak. Sebelum jeda, Bang Godens, pertanyaan saya tadi mungkin belum terlalu terjawab ya. Kan katanya, hackernya BSI ini mengancam akan membocorkan kalau tidak dibayar. Saya tidak tahu juga ya, dibayar berapa, bagaimana. Itu yang harus dilakukan BSI apa, Bang? Ya, kan bisa beberapa alternatif yang diambil ya. Kalau kita mengadaikan seperti penyandaraan gitu, orang disandara itu kan biasanya meminta tebusan. Dan tebusan itu diberikan secara terbuka atau di bawah tangan gitu. Ya, bisa saja dilakukan. Berbagai cara bisa dilakukan. Akan tetapi kita katakan, hari ini BSI bukan tidak mungkin perbankan lain besok-besok gitu. Nah, itu loh pertanyaan, Bang. Karena itu, karena itu, seluruh komponen bangsa ini harus bersatu padu melawan hacker itu. Kalau kita melajar dari kasus Biorka, Biorka kan sampai sekarang kita tidak tahu ada orangnya atau tidak. Ada memang kalau pun ada, di mana. Karena tidak tertangkap. Apakah di kasus BSI ini ada harapan yang baru, Bang, selain Biorka itu? Malah menurut saya perlu diselidiki juga orang-orang dalam. Apakah mungkin hacker bisa bekerja sendiri? Atau apakah mungkin ada keterkaitan dengan orang-orang dalam gitu? Kerjasama dengan orang dalam. Hal-hal seperti ini perlu diusut tuntas, sehingga ke depannya kita punya pola di dalam menyelesaikan serangan hacker. Bukan kali ini saja kita masih ingat, beberapa waktu lalu ada data KPU, data KTP, data dari BPJS, juga bocor ya. Ada platform e-commerce yang juga bocor sempat, Bang. Akan tetapi tidak ada penyelesaian yang secara sempurna, sehingga itu menjadi role model di dalam menyelesaikan serangan hacker ini. Nah ketika data perbankan yang diserang, ini persoalan sangat-sangat serius. Siapa yang harus segera memastikan keamanan, memastikan bahwa sistem perbankan yang lain juga aman, kita akan bahas di bagian berikut. Bang Goden, sampai bisa tetap lah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat pemirsa ya, Bang Gauden. Sekitar saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Bung Gauden. Selamat pagi, Pak John. Ya, salam sehat. Bagaimana Pak? Ini stop serangan cyber. Bapak pakai layanan BSI tidak Pak John? Kalau kebetulan saya di Bank Manjir sama Bank BNI sih ya. Oh oke, jadi tidak mengalami ya. Tapi saya juga was-was. Kenapa was-was Pak? Bagaimana Pak? Nah, jadi gini. Jadi stop serangan cyber. Memang betul kata Bang Gauden tadi, Bang Leo tadi kan. Dalam 2022 aja, kita sepuluh kali. Institusi negara diserang oleh cyber ini. Hacker-hacker ini. Jadi gini, artinya rapuh betul. Raku betul yang negara pengguna ini di sistem IT ini. Bung Lio ya, bukan belum mengawasai kita. Ini yang paling menyedihkan lagi. Yang saya tadi agak-agak ketawa itu. Ini ada ukutan istilahnya. Setelah diculik orang, diselah dibintang tebusan. Ini kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Bang Leo kalau begini ya. Apakah sekarang ini kan tidak terjawab tadi. Yang Bang Leo tanya sama siapa tadi. Kita tidak tahu apakah ini dibayar? Ugutannya, permintaan para hacker ini. Kalau benar ya. Tidak jalan keluarnya. Ini kan tidak jelas. Jadi ini ada satu fenomena yang luar biasa yang kita takutkan. Ini baru satu BSI. Tidak terutup kemungkinan bisa jadi. Jangankan yang ini, Bang Leo. Jangankan tim-tim apa ini, bang-bang ini. Sedangkan Pentagon jadi jebol oleh apa? Oleh tim hacker-hacker. Nah, jadi kita takut juga nih. Apalagi didukung pula sumber daya manusia kita yang gampang membocorkan data. Di institusi-institusi ini penyakit. Jadi harus ada perbaikan ya. Baik. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Real untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lanan. Selamat pagi, Bang Goden. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pak Eduard. Di dunia ini sudah ada 10 kali pembobolan data yang terbesar. Yang mencuri data ratusan juta informasi. Yahoo, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Sudah itu, siswa SMA Indonesia itu pernah menjadi hacker untuk pertahanan Amerika. Pernah mencuri data Amerika. Kan ada kasusnya. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi. Nah, dalam hal ini ya Menteri Menko Info harus aktif lah karena pengalaman yang sudah-sudah. Bagaimana cara mengatasi? Pasti antara pencuri dengan maling, antara pencuri dengan polisi, sepintar-pintar polisi malingnya pasti mencari jalan lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai bahwa betul-betul basis data itu harus terlindungi dengan aman. Yang kedua, tidak perlu dibayar. Mereka mau obrol-obrol lah. Tapi sebelumnya sudah diadakan penyimpanan data yang lebih aman, sudah itu biarkan saja. Kalau dituruti, dibayar, mereka akan ikut terus melakukan hal yang sama untuk selanjutnya. Ini akan membahayakan sekali. Ini baru bank syariah. Nah, kita harapkan ya tadi, teknologi tidak bisa kita pungkiri kemajuannya. Kita juga harus berkembang. Saya yakin sumber daya manusia Indonesia mampu untuk hal itu. Contohnya, tadi saya kasih contoh. Siswa SMA aja bisa meretas data pertahanan Amerika. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Berarti ada sisi-sisi kelemahan yang harus ditutupi oleh dengan digital, sistem digital sekarang ini. Kalau menurut Anda Pak, perlu tidak, saya tidak tahu apakah otoritas jasa keuangan atau Bank Indonesia melakukan evaluasi kembali setelah kasus BSI ini kepada layanan sistem perbankan nasional Pak. Apakah itu bank negara, apakah itu bank asing atau bank swasta nasional. Nah, supaya kemudian kita semua nasabah ini menjadi yakin dengan keamanan data kita Pak. Perlu atau tidak perlu menurut Pak Edward? Sangat perlu. Pengamanan data sangat penting. Karena ini kan rahasia privat. Yang tidak boleh diubar keluar. Terjadinya penipuan-penipuan online sekarang kan karena pencurian data ini. Tau-tau ada nelpon saya. Nah, ini gambarannya. Nah, saya harap tadi kemajuan teknologi ini harus diikuti. Perkembangannya harus diikuti. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia ini mampu kalau untuk itu. Baik. Nah, cuma yang kita sesalkan seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Bung Leo Yorka sampai sekarang tidak tertangkap. Nah, ini Canon Info-nya gimana ini sebagai koordinator mengenai data ini? Kemana dia? Oke, dan juga badan cyber juga ya mungkin ya Pak Edward. Badan cyber dan polisi dan semua-semuanya ini yang bekerja sama. Oke. Terima kasih Pak Edward di Benggulu untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo. Pagi Bang Deljon. Aduh. Selamat pagi. Selamat pagi sedap ya. Negeri ini sedap. Kita sudah pulak-balik kebocoran data tapi BLC sampai sekarang sudah tidak pernah ketangkap. Pertanyaan saya begini Bang. Sebenarnya negara ini mampu nggak sih merahasiakan atau menyimpan dengan baik data rakyat? Dulu kita kan kena data pemilih bocor, data BPS bocor, data COVID bocor. Sekarang Bang, jujur Bang, Bang ini kan larinya kalau data udah kebongkar. Itu kan larinya ke skimming Bang. Saya pernah menangani kasus skimming. Itu skimming itu yang membocor, yang pelakunya itu orang dari Jordania. Tapi yang dibocorkan dari Bank Rakyat Indonesia yang diambil di daerah pulau sana, di Pulau Nusa Penida. Nah ini kan bahaya. Lama-lama kan rakyat ini takut menabung uang di bank. Nabung uang di bank bocor. Bahkan saya pun mungkin bisa dianggap setelah satu korban bagaimana data saya pernah bocor. Dibilang saya punya data checklist di Bank Indonesia. Padahal itu saya nggak pernah punya hutang di bank sampai saya nggak pernah berhutang di bank. Karena saya bukan orang kaya Bang yang nggak berhutang gitu. Nah intinya negara harus benar-benar banyak hacker Indonesia yang sanggup mengamankan data pribadi rakyat. Itu aja Bang, makasih. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kita ingin melihat masalah ini dengan objektif Bang Godens. Tapi kan memang jadi muncul pertanyaan. Yang pertama apakah sistem di BSI itu sudah kembali aman sungguh-sungguh. Yang kedua apakah sistem perbankan nasional juga aman. Bagaimana Bang? Ya mestinya sih kembali aman ya. Kalau tidak kembali aman itu kan berarti belum bisa beroperasi. Belum bisa bertransaksi ya. Tetapi apakah tidak bisa dijebol lagi itu persoalan lain. Karena itu mengevaluasi secara menyeluruh pertahanan IT itu sangat penting sekali. Jangan sampai jebol apalagi sampai beberapa hari baru terkaget-kaget itu kan sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Perbankan nasional diserang dan sampai beberapa hari itu sangat luar biasa. Luar biasa masalahnya. Bang masalahnya adalah yang bertanggung jawab paling depan untuk mengamankan data. Mungkin kalau dalam hal ini kan nasabah perbankan ya. Apakah memang bank bersangkutan? Atau tadi ada Pak Edward mengatakan ini bagaimana nih Kominfo katanya begitu. Atau misalnya polisi cyber atau badan cyber sandi nasional atau yang mana nih Bang? Ya bahkan ada yang bertanya apakah Menteri BUMN juga harus bertanggung jawab. Oh karena ini BUMN juga ya BSI ya. Ini rentetan pertanyaan. Tetapi di dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 itu kan ada perintah untuk membentuk lembaga yang disebut lembaga perlindungan data pribadi. Akan tetapi Undang-Undang itu kan masa transisinya 2 tahun ya. Ya kalau mau salah salahkan depan sama pemerintah. Maksudnya 2 tahun itu belum ada? Oh oke. Padahal di dalam Pasal 58 itu kan memerintahkan pembentukan badan apa? Perlindungan data pribadi. Yang di dalamnya salah satu tugasnya itu ya yang terkait dengan apa? Kasus-kasus seperti BSI maupun kasus-kasus lain yang terkait dengan kebocoran data pribadi. Bahkan harus dimintai pertanggung jawaban siapa pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi. Jangan sampai seperti selama ini data orang sudah bocor di mana-mana tapi tidak satu orang pun yang bertanggung jawab atas data itu. Karena itu di Pasal 58 Undang-Undang 27 tahun 2022 itu tegas sekali mengatur hal itu. Tapi jangan salahkan kenapa belum dibentuk karena memang Undang-Undangnya belum berlaku. Itu dia. Transisinya 2 tahun. Bang tapi pertanyaannya begini apakah memang ini yang saya dengar ya saya juga tidak tahu pasti sih belum pernah ketemu dengan seseorang yang benar-benar mengaku hacker begitu ya. Konon katanya hacker di Indonesia ini jago-jago katanya kalau benar orang Indonesia. Tapi pertanyaannya kan begini Bang apakah memang segenap kementerian lembaga saya bilang begitu lah karena tidak tahu ini siapa leadernya. Memang benar-benar tidak mampu untuk menangkap seorang hacker katakala seperti Biorka karena memang bekerjanya kan internasional antar wilayah begitu atau memang belum mau. Kan ada dua persoalan di sana. Yang pertama itu persoalan bagaimana pertahanan supaya tidak di jebol kan. Iya sistemnya. Sistemnya. Itu berarti sistem itu masa hacker lebih apa lebih ampuh lebih tangguh ketimbang sistem perbankan. Ini menjungkir balikan logika ini. Iya. Yang kedua kenapa belum ditangkap. Memang tidak ada yang bisa ditangkap. Loh? Karena gak ada orangnya atau bagaimana? Ada orangnya atau salah tangkap. Yang beberapa kasus-kasus beberapa waktu lalu itu kan yang ditangkap itu tukang cendol itu. Yang tidak paham tentang teknologi. Iya. Nah hal-hal seperti ini mungkin perlu kerjasama. Menurut saya tidak bisa sendirian. Tidak bisa kita hanya menuntut kominfo. Tidak bisa menuntut BSI. Tetapi semua pihak itu harus duduk sama-sama untuk mencegah hal ini. Karena kalau hari ini BSI, besok-besok mungkin ada yang bosok hari ini kan. Atau perbankan atau organisasi atau lembaga pemerintah lainnya yang bosok besok-besok. Karena itu tidak ada cara lain. Harus ada kemauan kuat untuk bersama-sama mencegah ini. Kalau tidak mau mencegah bersama-sama ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nah itu khawatirnya Bang. Ada teman yang mengatakan begini. Ini tidak akan besar ini. Perhatian dan keseriusan kita untuk memperbaikinya tidak akan besar. Loh kenapa? Karena ini hanya sebuah bank walaupun dia BWMN. Tapi ukurannya kecil ini Loh dibandingkan bank-bank besar lainnya. Coba kalau salah satu bank besar itu yang kena. Nah ini pasti heboh nih. Apa benar begitu Bang? Kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Capai kurang ion. Stop! Tarik nafas. Minuh isoplas koko. Baru. Seenak kelapa Thailand. Plus tujuh ion. Menghidrasi sempurna. Bikin badan fit. Kembali ekselen. Isoplas koko. Baru. Ekselen Hydration. Dari Wings Food. Pernah ngalamin ini? Gimana caranya? Loh coba SAP Express. Terima kasih. Ke Bali? Sabi. Ke Banjarmasin? Siapa takut? Yogyakarta? Eh, ya bisa. Ke Papua? Jangan ditanya. COD pakai SAP Express? Banyak lebihnya. Jagonya COD? Ya SAP Express. COD kemanapun, pasti nyampe. SAP Express. Jagonya COD. Bisnis pakaian bekas impor di Indonesia tumbuh subur selama puluhan tahun. Beragam modus penyelundupan terus terjadi. Membunuh lebih dari 500 ribu pelaku UMKM beromset 200 triliun per tahun. Isi satu kontainer itu sekitar 40 bal. Tiba-tiba digrebek, diambil, disita, terus dibakar seperti tempat lain. Kalau di-stop, rela di-stop. Tapi carilah saya ya pekerjaan atau pabrik. Realitas, jalur gelap pakaian bekas, jam setengah 10 malam ini. Selamat pagi Indonesia, Senin sampai Jumat live, jam setengah 9 pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorium Indonesia. Dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Goders, yang kita belajar, kita harus belajar dari kejadian BSC ini. Bahwa BSC sudah memperbaiki sistem. Tapi seperti yang tadi abang katakan, apakah benar-benar sudah aman untuk amit-amit ya? Tapi kalau ada serangan berikutnya, apakah sudah benar-benar aman? Bagaimana abang? Ya, yang pasti itu pembobolan data pribadi itu semakin meningkat pada sisi kuantitasnya. Dan jauh lebih meningkat lagi pada sisi kualitasnya. Kalau sebelum-sebelum itu kan hanya berbicara tentang data yang ada di KPU. Data yang di lembaga-lembaga yang tidak terkait dengan persoalan keuangan. Tetapi sekarang malah lembaga keuangan yang diserang, BSC hari ini bukan tidak mungkin bambang-bambang lain besok-besok. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kalau kita tidak serius. Kalau tidak serius. Nah, mengapa orang cenderung mau mencoba-coba untuk membobol data pribadi? Salah satu jawabannya yang masuk akal itu, karena memang tidak ada sanksi yang berat yang pernah dijatuhkan di Indonesia. Sehingga menjadikan dia efek cerah, karena tidak bisa ditangkap, tidak perlu ditangkap gitu kan. Ya, karena mungkin seperti film-film serangan cyber juga Bang, bahwa si hacker ini akan tetap aman. Mungkin akan ditangkap beberapa orang, tapi hackernya sendiri tidak akan tetap aman. Nah, kenapa tidak dibuat formulasi misalnya kemungkinan orang dalam bermain-main gitu. Ada kaki tangannya. Atau pengawasan internal yang tidak terlalu bagus gitu. Nah, hal-hal seperti ini, ketika pengawasan internal atau perlindungan internal itu tidak kuat, mestinya juga dimintai tanggung jawab gitu. Jangan dibiarkan semuanya bebas gitu kan. Ya, pimpinan BSC juga harus bertanggung jawab. Kalau kita melihat misalnya, katakanlah setelah ini ada pertanggung jawaban dari pimpinan BSC Bang. Bagaimana memastikan bahwa kita benar-benar yakin sistem perbankan, bukan hanya di BSC tentunya, bank-bank lain, karena kalau kali ini BSC siapa yang tahu bahwa besok-besok bukan bank-bank yang lain, itu benar-benar aman Bang. Bagaimana memastikannya? Apakah ketika nanti BSC sudah berjalan normal lagi, kita sudah anggap masalah sudah selesai? Bagaimana Bang? Ya, ada satu kepastian. Kepastian itu hanya bisa berdoa kita ini. Berdoa, oke. Karena buktinya, ini kan bukanlah kasus baru ya. Pembobolan data itu, itu sudah lama terjadi. Dan saya masih ingat persis, setiap kali terjadi pembobolan data, yang selalu dibicarakan orang dari bawah sampai pejabat paling tinggi menyambarkan belajar dari kasus ini supaya tidak akan terjadi lagi. Nah, buktinya besok-besok terjadi lagi. Terjadi lagi. Jadi, kalau begitu, apa Bang yang kita bisa pastikan atau kita mintakan kepada para pemangku kepentingan ya? Supaya kasus BSC ini kasus terakhir Bang. Apalagi ini bukan lembaga kecil-kecilan, ini lembaga nasional, ini perbankan Bang. Bagaimana Bang? Ya, daripada cawe-cawe hal-hal yang tidak penting ya. Menurut seluruh pejabat di pemerintahan ini, Fokus bekerja? Fokus bekerja, salah satunya fokus untuk mengatasi persoalan ini. Karena tidak bisa hanya satu lembaga, tidak bisa hanya satu kementerian yang mampu mengatasi ini, harus bersama-sama. Nah, untuk bisa menggerakkan semua ini ya, menurut saya tidak salah juga kalau Presiden mulai fokus untuk mengatasi persoalan ini. Yang harus menjadi leader Bang, kan ini jadi kalau kita lihat serba bingung ya, Apakah memang yang harus mengamankan, memastikan keamanan ini lembaga yang bersangkutannya, dalam kasus ini BSI misalnya, atau memang Kominfo, atau badan cyber itu, BSSN kalau tidak salah nama pendeknya, atau kepolisian, atau yang mana nih Bang yang harus jadi leader memastikan bahwa keamanan sistem perbankan nasional dijamin? Ya kalau kita berbicara tentang institusinya, tentu ya Presiden lah yang harus bertanggung jawab. Kepala negara langsung? Loh, kenapa tidak? Ini kan persoalan sistem perbankan, yang kalau jebol itu menganggup perekonomian Indonesia, atau ya kalau tidak Presiden, Menteri Keuangan, di bawah Menteri Keuangan ya Menteri BUMN, sampai Kominfo. Tapi yang paling penting buat saya itu, semua pihak itu harus duduk bersama-sama untuk mengatasi persoalan ini. Ini persoalan yang sangat serius. Kalau hari ini lembaga keuangan, yang dalam persepsi orang itu lembaga keuangan itu sangat aman, bukan tidak mungkin, lembaga-lembaga rahasia negara lainnya juga bisa dijebol gitu kan. Ada teman yang sudah mulai khawatir Bang, walaupun saya bilang, ah kamu jangan terlalu fobia, dia khawatirnya adalah, kalau ini sekarang ada di lembaga keuangan perbankan, kan kita sebentar lagi menjelang pemilu, Leo, katanya. Wah, saya bilang, kamu jangan begitu loh. Kalau keamanan sistem perbankan sebesar BSI, walaupun dari ukuran mungkin lebih kecil dari bank-bank besar yang lain, yang juga bank negara, saja bisa ditembus, kan ini hackernya jago sekali. Jangan-jangan dia bisa juga menembus sistem kepemiluan kita, katanya. Apalagi sekarang sudah mulai nih, ada daftar pemilih, nanti ada daftar caleg, calon-calon yang lain. Saya bilang, wah itu mengerikan sekali. Bagaimana Bang? Ya bisa seterjadi, makanya saya katakan tadi, ini bukan persoalan BSI, tetapi persoalan bangsa ini. Karena itu fokus, nah siapa yang memimpin semua ini? Ini kan pertanyaannya. Ya, komandannya siapa nih? Tadi saya katakan dari para cewek-cewek yang tidak jelas itu, mendingan seluruh kementerian, seluruh elemen bangsa, pemerintah maupun swasta juga, karena bukan tidak mungkin swasta juga bisa, besok-besok di jebol gitu kan, kita semua bersatu padu gitu, tidak perlu saling menyalahkan siapanya, tetapi kita bersatu padu mencari jalan keluar gitu. Ya, harus ada yang memimpin memang. Harus ada yang memimpin, dan semua mengerjakan tugasnya, meskipun mungkin sekarang sebagian sudah agak teralih dengan persiapan Februari 2024, begitu ya Bang ya? 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Ya sudah, kita harapkan bahwa para pemangku kepentingan benar-benar melaksanakan tugasnya, dan tidak teralihkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain, kita harapkan serangan cyber ini bisa berhenti. Bang Godin Sioswadi, terima kasih Bang, sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Pak Yul, ya. Pemisah kehadiran undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi masih sebatas macan kertas. Gelombang peretasan data warga, hacking, hacker, tidak terbendung. Terkait dengan krisis layanan di BSI harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah, baik di tingkat regional maupun global, tentu hanya mimpi di siang bolong. Kalau pemerintah gagal, membenahi sistem keamanan data BSI dan juga sistem keamanan perbankan nasional. Saya Ilonan Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.